Video bapak-bapak tamu kondangan yang baru keluar dari area hajatan sedang viral di media sosial. Pria yang masih rapi mengenakan kemeja batik ini mendadak di gandeng beberapa orang yang sudah menunggu di pintu keluar pada Rabu 1 Maret 2023. Pria ini pun tampak kebingungan setelah disergap halus oleh kelompok pria yang ternyata tim tangkap burunan Kejaksaan Negeri Purworejo. Pria ini bernama Didik Prasetya Adi, mantan Direktur PDAU Purworejo. Usut punya usut, pria ini juga lah yang jadi terpidana korupsi uang PDAU tahun 2020 yang sempat hilang dan jadi burunan selama 2 bulan terakhir. Yah, Didik diduga menilap 646 juta rupiah dari dana bos kemendikut RI dan sudah jadi tersangka pada Maret 2022 lalu. Pada November 2022 lalu, Didik sudah dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara ditambah denda 50 juta rupiah. Namun sejak tahun baru 2023, Didik yang selalu hilang saat hendak dieksekusi berhasil ditangkap selepas mendatangi acara hajatan.